Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama gue di channel Hidayat Nur dan hari ini gue mau sharing gimana caranya ngatasin akun yang udah kerestricted ya jadi ini gue ngasung ngasih aja dashboardnya, jadi ini contoh akun yang udah kerestrict ya, jadi ini kalo misalnya kerestrict tuh kayak gini nih kesini nah, ini pasti udah diblokir, nah awal-awal tuh pas ada gambar orangnya tuh iklan anda ter dibatasi gitu, maksudnya stricted masih bisa di, masih bisa di, apa ya masih bisa dibanding lah ya masih bisa naik banding gitu, nah tapi kalo ini akun yang udah dimatiin karena emang, waktu itu gue main produk yang hit and run aja jadi gak buat branding, tapi kalo buat lo yang semua punya produk dengan merk dagang, dan kayaknya akun itu penting, kayaknya harus naik banding gitu kalo gue sih kayaknya gak perlu ini kemarin makanya akhirnya gue biarin aja nah, untuk menuju ke naik banding itu gimana sih nah, caranya gini, kalo temen-temen akunnya tiba-tiba kayak gini langsung aja klik lihat detail ya atau kalo misalnya emang gak ada lihat detailnya temen-temen masuk ke sini ke gambar ini nih kirasan akun nah, nanti bakal masuk ke sini nih nanti pilih lihat detail kan nanti akan masuknya ke sini juga ujung-ujungnya nah, ada tulisannya nih akun dibatasi kan nih, tadinya mah harusnya gak permanen harusnya mah tadinya cuma sebentara aja nah terus gimana untuk kita naik bandingnya nah, langsung klik sini sinopsis nah, nih salah sorry, sorry, sorry jadi pertama, disini dulu ya temen-temen ya sebelum kesitu dulu pertama nih, kalo misalnya si akun facebooknya gak ke bennet atau masih aman-aman aja tapi akun bisnis lo yang kena bennet sebenernya bisa bikin akun bisnis lain jadi maksudnya kayak ini nih, gue nih kan cuma satu nih dari usaha gue yang di bennet ya satu lagi gak sebenernya ini masih bisa beriklan harusnya kalau si akun facebook gue gak kena bennet tapi karena akun gue yang udah kena bennet facebook yang kena bennet yaudah akun bisnis sama sekali gak bisa dipakai gitu nah akhirnya gue berkunjungnya kesini nih temen-temen nih lu buka bisnis.facebook.com terus lu pilih ke semua fitur lu pilih ke kualitas akun ini klik nanti bakal masuk kesini nah ini tadinya gak ini nih gak permanen disini nih lu bisa bisa apa ajuin banding nah caranya tuh klik disini nih minta tinjauan nah biasanya kalau lu klik ini minta tinjauan nanti tuh lu diminta KTP lu upload aja KTP yang emang sesuai sama data diri facebook ya maksudnya waktu lu data facebook pake nama siapa tanggal lahirnya gimana gitu harus sama masalahnya sekarang facebook tuh udah sangat-sangat apa sih namanya ya keras gitu terhadap penipuan jadi makanya lu daftar facebooknya kalau bisa sih menurut gua tanggal akhir sama nama tuh samain aja foto mah gak masalah lah ini mah soal data diri gitu sebenarnya soalnya kan banyak yang kena hack ya gara-gara kemarin bebas banget facebook tuh daftar gimana sekarang tuh mereka ingin memperkuat media sosial mereka katanya untuk tetap nyaman bermedia sosial di facebook dan di meta ya terutama ya jadi mereka lumayan ketat banget untuk itu bahkan untuk akun yang baru bikin aja lu gak bisa langsung iklan kalaupun langsung iklan lu pasti bakal kena ban dan disarankin untuk langsung ngelakuin ini tinjauan karena cuma dikasih sekitar 1 atau 2 minggu gitu kalau lu gak ngajuin banding akun lu akan dibandet permanen kayak punya gue ini gitu ya dan biasanya tuh tinjauannya sekitar 2-3 hari itu udah ada jawabannya tuh misalnya dia masih ngebandet lu dan dia gak terima sama data diri lu lu ajuin lagi aja ajuin terus gitu sampai akhirnya lu gak diterima tuh KTP lu gitu karena gue pernah kayak gitu ya 2 kali baru diterima yang keduanya jadi facebook tuh rada-rada ajaib-ajaib juga sih gue juga bingung ya ngasih tips yang sangat masuk tuh gimana tapi menurut gue ini salah satu hal yang bisa ngejawab bagaimana caranya kalau lu kena restrik gitu terus yang kedua perhatikan lagi bahasanya kalau di gue ini kan pake bahasa Indonesia makanya nanti lu pas lagi ngisi lu kan ngirimin KTP ya nanti kan disuruh ngisi apa sih namanya alasannya kenapa dia harus review lu pake bahasa Indonesia aja minta maaf dulu sorry maaf maaf admin saya minta maaf kalau saya ngelanggar saya ngerasa saya tidak mengetahui gitu pelanggaran yang saya alami namun kalau pun memang misalnya melakukan kesalahan saya minta maaf udah habis itu udah selesai gitu aja lu langsung kirim KTP nya paling cepet tuh sehari paling lama gue satu pekan satu minggu gitu ya tapi sih pasti kejawab sih gitu karena kita kan customer ya kita kan customer jadi mereka gak bakal mau kehilang customer juga sebenarnya gitu ya yaudah gitu doang sebenarnya tipsnya jadi sesimpel itu dan ya ini aja tuh video cuma 6 menit ya kurang lebih ya jadi gak lama-lama lu bisa langsung praktekin lu cobain di akun yang restek itu ya kalau emang gak bisa juga ya mau gak mau antara lu bikin satu akun baru lagi kedua cari akun Facebook temen lu yang udah gak kepake lu bayarin aja akunnya yang ketiga lu beli akun white list udah gitu ya kalau gue sih biasanya nyari temen-temen yang udah gak pake Facebook gue bayarin akunnya kayak gitu aja minta passwordnya selesai karena akun lama dari tahun 2000an tuh pasti cepat acceptnya kalau mau bikin iklan jadi langsung bisa bikin iklan kayak gitu sih biasanya ya oke yaudah gitu doang caranya mudah-mudahan bisa membantu dan semoga bisa terselesaikan masalahnya dari BT-BT kena restrik gue pamit Assalamualaikum PEMB 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 PEMB